Intro Dewa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung menutup rangkaian acara Sain Tech Festival 2022 dengan acara talk show nasional yang diselenggarakan secara online Lalu bagaimana keseruan acaranya? Berikut liputannya untuk Anda Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung menggelar talk show nasional pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 melalui aplikasi Geometic Talk show yang mengangkat tema Peran Mahasiswa dalam menghadapi tantangan global melalui ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai akselerasi Indonesia di era Society 5.0 ini bertujuan untuk menciptakan mahasiswa-mahasiswi yang ikut berkontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia Talk show yang dihadiri 50 partisipan dengan menghadirkan Prof. Dr. Insinyur Suwarno MT sebagai pematerinya Ini peran mahasiswa dalam perkembangan ilmu teknologi pengetahuan dan teknologi di mana tema ini itu kita ambil karena kita itu pengennya berkontribusi dalam percepatan penelitian dan pengembangan di UIN Bandung khususnya di Fakultas Sains dan Teknologi di mana dalam rangka mempersiapkan urusan UIN Bandung yang siap membantu dalam mewujudkan kekembangan IPTEC di Indonesia karena kita tahu kan IPTEC di Indonesia itu mulai berkembang juga gitu jadi kita pun gak mau kalah nih pengennya mahasiswa pun punya keahlian di bidang IPTEC itu gitu melalui kegiatan Scientech Festival ini gitu Scientech Festival sendiri merupakan program kerja inovasi yang dilendingkan bidang penelitian dan pengembangan keilmuan Dema Fakultas Sains dan Teknologi dengan bertujuan untuk menciptakan akademisi baru yang siap menghadapi tantangan global melalui ilmu pengetahuan dan teknologi meskipun diselenggarakan secara daring acara ini mendapat banyak peminat dan respon positif dari para mahasiswa tentunya ini bertujuan untuk kemudian menciptakan akademisi-akademisi baru yang tentunya mahasiswa-mahasiswa Scientech itu perlu ditempa bagian akademiknya dan tentunya Scientech Festival ini merupakan kegiatan bersama kolaborasi penuh dengan Ormawa, Scientech dan tentunya kolaborasi juga dengan birokrasi, dekanat, begitu pun jurusan acara yang dimulai pukul 8 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat ini berlangsung secara meriah dan kondusif Panitia juga turut mengumumkan pemenang lomba dari Scientech Festival yaitu lomba SI dan juga lomba penelitian para peserta lomba mengaku bahwa perlu persiapan yang matang untuk mengikuti lomba Scientech Festival tahun 2022 ini karena bersaing di ajang berkengsi temanya itu mengenai Sustainable Development Goals sedangkan mengenai pembangunan berkelanjutan ini sangat erat kaitannya dengan kondisi yang saat ini Indonesia sedang hadapi jadi saya mencari masalah yang memang paling krusial diantaranya waktu itu saya hampir memilih tema sub tema mengenai pendidikan tapi saya lebih memilih kelingkungan karena ini yang paling krusial saat ini saya Alhamdulillah gitu di ACC gitu untuk mengikuti perlombaan ini dan untuk persiapannya itu sendiri sebenarnya ya untuk perlombaan ataupun judul penelitian yang saya ajukan di perlombaan ini itu sebenarnya itu sudah dipersiapkan di semester 5 gitu karena judul dari penelitian ini itu skripsi saya ini itu oleh saya itu sendiri sudah disiapkan di semester 5, semester 6 gitu yang mana pada saat itu ada suatu makul yang menjelaskan tentang ataupun berkaitan dengan judul saya gitu nah dengan hal tersebut saya terasa tertarik gitu dengan tema tersebut sehingga akhirnya secara perlahan gitu saya mendalami, mendalami, mendalami hingga pada saat semester 7 gitu tepatnya itu adalah proses akan diadakan ujian proposal nah pada saat itu saya dengan apa diajak oleh teman gitu oleh rekan-rekan saya gitu untuk daftar dan akhirnya gitu mendaftarkan judul proposal yang saya buat ini gitu sehingga ya Alhamdulillah ternyata gitu dapat juara juga disini para peserta Saintec Festival berharap acara seperti ini terus akan diadakan setiap tahunnya dan juga dikembangkan dengan menambah banyak kategori lomba meskipun begitu talkshow nasional ini berhasil menjadi penutup yang epik pada rangkaian Festival Saintec 2022 tahun ini lebih banyak minat ke akademiknya nah semoga kedepannya itu akan ada lomba-lomba lain gitu sama seperti pendapat tadi akan ada lomba-lomba lain yang memang masih berhubungan dengan penelitian tapi memang lombanya diberagam seperti lomba infografis dan lain sebagainya sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Bandung, Jawa Barat Tim Liputan Bandung OKTT melaporkan terima kasih telah menonton